Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis terhadap 75 siswa-siswi Madrasa Ibtidaiya Azainia di Kampung Sumur Kelurahan Klender Kecamatan Durensawit. Pemberian santunan terhadap siswa-siswi ini merupakan tindak lanjut dari hasil Jumat Keliling oleh Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sukiyono. Ada pun bantuan yang diberikan terhadap 75 siswa-siswi Madrasa Ibtidaiya Azainia tersebut dengan jumlah 15 juta melalui dana ZIS yang dikelola oleh basis Jakarta Timur yang diperuntukkan pembayaran biaya sekolah. Wali Kota menjelaskan selain bantuan pendidikan, Pemkot Jakarta Timur juga akan membantu mengenai kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai sarana kepentingan birokrasi sekolah. Salah satunya mengenai persyaratan administrasi terhadap pengajuan Kartu Jakarta Pintar. Sementara itu, Kepala Basis Jakarta Timur Dwi Busara mengatakan pemberian ini merupakan respon cepat Pemkot DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Timur di mana bantuan ini diberikan hasil kunjungan Jumat Keliling yang secara rutin dilakukan guna bersilaturami dengan warga sekaligus mendeteksi permasalahan di tengah masyarakat. Kepala Basis Jakarta Timur Dwi Busara Kepala Basis Jakarta Timur Dwi Busara Kepala Basis Jakarta Timur Dwi Busara jangan sampai warga kita tidak punya sekolah karena tidak punya biaya itu ada kewajiban murah jaman wali kota untuk berkondusiasi dengan semua sekolah-sekolah yang ada tapi kalau perlu KJP bahkan sekarang abang-abang juga mengalokasikan bahwa biasiswa-mahasiswa yang memiliki kualitas saya sangat bahagia dengan kehadiran Pak wali kota dan juga memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mampu yang memang agak tertunggak untuk pembayaran SPP-nya di di madrasa ini nah kemudian juga saya berharap kedepannya ada hal-hal yang memang berkaitan dengan dioperasi tentang disiap apa persaal administrasi-administrasi semua agak dipermudah dalam arti semuanya ini kalau bisa memang bisa untuk dibantu dibantu contohnya tentang perseratan KJP bahwa ya tentang perseratan KJP kalau bisa dipermudah untuk siswanya tentang perseratan rumah itu tidak boleh berkeramik anggota keluarga tidak boleh mempunyai kendaraan bermotor sekarang hampir seluruhnya kan warga Jakarta itu punya kendaraan bermotor Nah itulah yang mempersulit mereka-mereka untuk melajukan KJP padahal mereka memang saya kira saya anggap dan saya lihat berhak untuk mendapatkan bantuan berupa KJP dari pemerintah kemudian ini gampang-gampang menindahkan lebih dari hasil seratur albihat Jumat kemarin dimana surpimpinan dari pemerintah kemarin sampai menindah lanjutnya jumlah total dan siswa yang diberikan berapa ya tapi sebanyak 756 dimana totalnya kurang lebih 15 juta jadi disini pada jumlah itu berbelahnya kurang lebih 45 pihak sebulan itu aja masih nunggu ini terserang ini kan tujuan pertama ya jadi mungkin yang pertama-tama akan kita lengkapin administrasi dari pihak biayasan ataupun mencet ini mencet cukup bagus tapi belum ada IMB jadi nanti seolah akan kita upayakan agar dapat IMB-nya selamat keranda ya Pak? selamat kerana ya nanti juga disini beruntungnya padat kalau ada rembihal katanya pinjem disini belum dekat kerandanya insya Allah kalau akan kita bantu keranda dari Keluran Kelender Tim Timur Jakarta GOID melaporkan selamat menikmati